Selamat pagi, mau kemana kita hari ini? Bandara Sekernahata Kita mau nyobain kereta bandara ya Berangkatnya dari stasiun BNICT yang ada di dekat MRT Sudirman Stasiun kereta bandara ini lokasinya strategis banget ya Kalau teman-teman dari Bogor atau dari Depok Teman-teman bisa naik KRL turun di stasiun Sudirman Dari Lebak Bulus teman-teman bisa naik MRT turun di stasiun Duku Atas Dan kalau dari Cibubur teman-teman bisa naik LRT Sama juga turunnya di stasiun Duku Atas juga Nah dari Bekas ini lebih enak lagi Karena banyak pilihan transportasinya Bisa naik LRT Duku Atas Atau bisa naik KRL juga turun di stasiun Sudirman Buat yang dari dalam Jakarta Tapi kalau wilayahnya gak dilewatin LRT MRT atau KRL Bisa juga naik Transjakarta Turun di Duku Atas juga Nah kalau dari Tangerang sih Mendingan langsung ke bandara ya Daripada kesini dulu Teman-teman bisa beli tiket kereta bandara Di aplikasi KAI Akses milik PT KAI Harganya antara Rp30.000 sampai Rp50.000 Aku juga sebenarnya gak tau sih bedanya apa Karena sama-sama aja Antara yang Rp30.000 sama Rp50.000 sebenarnya Nah kalau teman-teman gak sempet beli online Teman-teman juga bisa beli on the spot nih Di mesin ini Nah sekarang kita udah sampai nih Di ruang tumpunya Stasiun BMI City Nah setelah kurang dari 5 menit Kita udah bisa boarding nih Karena kita beli tiketnya online Kita cukup scan barcode yang ada di HP aja nih Gak perlu di print ya Nah setelah berhasil check-in Kita turun ke lantai bawah nih Keretanya ada di bawah Kereta bandara ini sebenarnya bukan barang baru ya Dia udah beroperasi sejak tahun 2018 Tapi tau gak sih teman-teman Kalau pembangunannya ini sempet mangkrak waktu itu Dalam pembangunannya Sejumlah persoalan kerap muncul Sejak proyek pembangunan kereta Dilelang pada akhir 2013 Pembangunan kereta bandara Sempat terkendala terkait izin Dari badan perencanaan dan pembangunan nasional Kemudian pada awal tahun 2014 Proyek pembangunan kereta bandara ini Juga pernah terganggu Karena rencana penutupan pintu belakang bandara Dari arah Tangerang Atau lebih dikenal dengan pintu M1 Diprotes oleh sejumlah pihak Termasuk Kuali Kota Tangerang saat itu ya Yaitu Arief Erwirmansyah Nah walaupun banyak hambatan ya Selama pembangunannya Tapi Alhamdulillah nih sekarang Udah bisa kita nikmatin ya hasilnya Malah katanya mau diperpanjang lagi nih Sama Pak Menteri sampai ke Bekasi jalurnya Nah sekarang keretanya udah dateng Kita naik dulu ya Di dekat pintu ada tempat buat naro koper ya Kalau misalnya temen-temen bawa koper gede Terus sekarang temen-temen tinggal pilih Duduknya mau dimana aja terserah Karena di tiketnya gak ada nomor kursinya Dari stasiun BNI City Untuk menuju ke bandara Itu butuh waktu kurang lebih 50 menit ya temen-temen Panjang perjalanan kurang lebih Kayak ginilah pemandangannya Pemandangan urban ibu kota Eh salah Calon mantan ibu kota Karena bentar lagi Jakarta gak jadi ibu kota lagi ya Gak berapa lama jalan Keretanya memasuki stasiun Tanah Abang Tapi disini keretanya gak berhenti Hanya lewat aja Nah keretanya baru berhenti Di stasiun Duri nih Biasanya kan Sejarahnya gitu Kayak misalnya pondok kopi Banyak kopi disana Terus pondok kanan Banyak pokok-pokok kanan Nah kira-kira kalau Duri Selepas dari stasiun Duri Keretanya nih malah bergeraknya mundur lagi Tapi dia gak akan balik ke stasiun BNI City kok Dia akan tetap ke bandara Memang jalurnya nih jadi kebalik ya Dan kita jadinya jalannya mundur nih Selepas stasiun Duri Sebelum sampai ke bandara Kita bakal berhenti lagi di satu stasiun lagi Yaitu stasiun Batu Ceper Tapi kemarin gak aku rekam pas berhenti Pemandangannya kurang lebih kayak gini Udah mulai masuk wilayah Tangerang Atau masih Jakarta ini ya Ada yang tau? Selama perjalanan menurut kita Keretanya sih smooth banget ya Gak ada guncangan-guncangan yang berarti Ini sehari sampai ketiduran segala Di dalam kereta Nah Kalau udah mulai kelihatan landasan pacu nih Artinya kita sebentar lagi sampai Di bandara Soekarno-Hatta Ini gara-gara polusi udara ya Jadi langitnya butek banget nih Setelah 50 menit Kita sampai juga di bandara Soekarno-Hatta Tapi kita belum langsung Nyampe ke terminal tujuan kita ya Kita harus step out dulu nih Sebelum menuju ke destinasi kita selanjutnya Yaitu kereta layang atau Skytrain Naik kereta layang ini udah gak bayar lagi ya Alias gratis Jadi Setiap naik kereta bandara Kita bisa langsung naik kereta layang Atau menuju terminal masing-masing ya Bisa terminal 1, 2, atau 3 Tergantung Nah sekarang kita udah ada Di ruang tunggunya nih Jadwal keretanya kurang lebih Sekitar 5 menit sekali ya Kalau lagi nunggu temen-temen keausan Temen-temen bisa ambil air minum gratis nih Kayak di luar negeri ya Ada tap water yang bisa diminum nih disini Nah keretanya udah dateng tepat waktu nih Disini keretanya sedikit ya kursinya Jadi kita gak dapet duduk deh Tapi karena perjalanannya juga gak nyampe 5 menit Yaudah berdiri aja gak apa-apa Ini pemandangannya kayak gini ya Kita bisa lihat suasana di bandara seperti apa Dan akhirnya kita sampai juga nih Di tujuan kita Nah itu dia tadi perjalanan kita naik kereta bandara ya Sekarang kita udah sampai di terminal 2 Kemana nih kita Tungguin episode berikutnya ya Tungguin episode berikutnya ya Tungguin episode berikutnya ya